selamat menikmati tipe 14 alat-alat yang harus disiapkan satu buah obeng obeng kembang satu buah kartu oke langsung saja kita bongkar laptop ini kasusnya dinyalain tapi tidak mau tampil atau layarnya gelap oke langsung saja pertama-tama kita compel bagian sini dulu oke mungkin ini video tutorial kita pertama kali mungkin nanti selanjutnya kita akan bikin video tutorial kayak gini lagi oke sambil nonton jangan lupa di tekan subscribe nya lagi yang belum dan tekan tombol like apabila suka dengan video ini dan apabila ini bermanfaat silahkan di share pada teman-teman ini yang penting sambar aja kita akan bukanya pelan-pelan aja saya beli LCD yang baru Acer 1 tipe 14 ini di marketplace online dengan harga kalau tidak salah kurang lebih 700 ribuan udah sama ongkir nanti linknya saya kasih di deskripsi oke sudah kebuka frame nya frame nya nanti ya seperti ini cukup mudah bukan oke kita taruh samping dulu terus kita lepas bagian ininya tinggal diangkat aja ini terus kita ambil obeng disini baut LCD ada 4 4 picis di bagian sini 1 bagian 2 sisanya di bagian atas disini sama disini oke pertama kita lepas dulu bautnya cara kita angkat aja LCD ini pelan-pelan aja kita angkat sini susah congkel aja pakai kartu juga bisa sudah terangkat tarik aja ke depan nah terus taruh pelan-pelan nah terus taruh pelan-pelan nah terus taruh pelan-pelan cara ngelepas soket dari laptop ke LCD tarik dulu sini taruh pelan-pelan terus taruh ke belakang ingat taruh ke belakang bukan ditarik ke atas ini taruh pelan-pelan lahan ke belakang oke setelah sudah terlepas LCD yang lama langsung aja kita ganti dengan yang baru oke ini penampakan LCD yang baru oke langsung aja kita pasang oke semua aja kita pasang oke 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 sambil getajek jangan sampai ada kabel kabel yang ketindih sama LCD atau kelipat oke kalau sudah terpasang kita coba nyalain dulu untuk asal laluan tipe 14 tipe 14 dengan spek Intel seleron ACN 3050 dengan Intel HD grafis dengan RAM 2GB mati DDR3 dengan menggunakan artis 500 500 jika oke sudah bisa nyala teman-teman langsung kita matiin aja kita cuma ngetes LCD nya sudah terpasang dengan benar atau belum oke teman-teman jadi untuk daerah banja masin dan sekitarnya kalau mau perbaikan laptop ganti spare part atau merakit komputer masang CCTV absensi atau program rata alat minimarket bisa hubungin saya di bagas underscore komputer instagram untuk mau yang training program blogang seperti minimarket atau restoran atau absensi bisa juga hubungin saya selamat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati